Jakarta, sikap menahan Prabowo Subianto terkait klaim Cina atas perayaran Natuna menjadi perdebatan di Twitter. Yang berdebat adalah elite 2 parpol pengusung Prabowo di Pilpres 2019 lalu, yaitu Grindra dan PKS. Awalnya, politikus senior PKS, Tifatul Sembiring, mengunggah berita pernyataan menko kemaritiman dan investasi Luhut Panjaitan soal Natuna. Berita itu berjudul, Luhut Wanti-Wanti jangan ributkan masalah Natuna, tapi soal penegasan kedaulatan NKRI ini, masalah serius bang, tulis Tifatul seperti dikutip pada minggu, Baka juga, soal masalah Natuna dengan Cina, Luhut, gak usah dibesar-besarin cuitan itu lalu dibalas oleh politikus Grindra, Onrey Rosyade. Onrey meminta Tifatul tidak hanya memprotes di media sosial, tapi juga saat rapat di DPR. Seperti diketahui, Onrey dan Tifatul sama-sama duduk sebagai wakil rakyat, entah sibuknya di MEDSOS doan gak? Di DPR dirapat komisi don, bunyi, protes nanti pas rapat di DPR pak. Saya bicara soal pak Luhut rapat resmi. Kalau di MEDSOS gak ada ngaruh pencitraan doan, tulis Andrey, Tifatul pun menjawab cuitan Andrey, dia meminta Andrey tidak sombong. Lagi pula, urusan Natuna sama-sama bukan urusan komisi mereka. Di DPR, Tifatul duduk di komisi VI, yang membedangi energi, sedangkan Andrey di komisi VI, yang meliputi BUMN hingga investasi. Mas Andrey, tidak usah sombong kalilah. Kita masing dua tahu itu urusan komisi berapa. Bukan juga komisi VI atau VII kan, di MEDSOS tidak usah baper kali. Nah urusan dua umum ini bisa kita gunakan pendapat via MEDSOS. Tidak usah mi larang dua orang nge-tweet. Paham? Ungkap mantan presiden PKS ini. Tifatul sembiring, foto, dok, PKS, perdebatan masih berlanjut. Apa kata keduanya saat saling berbalas cuitan? Tonton juga kapal Cina ke Natuna, TNI bersiaga, menepis anggapan sombong. Andrey balas menyinggung politikus yang pencitraan di media sosial. Bahkan, perdebatan meremelit hingga persoalan wali kota Padang, enggak ada ik sombong. VI menyampaikan agar publik tahu, big politisi melakukan pencitraan di MEDSOS tapi waktu rapat di DPR diam atau bolos. Ada wali kota Padang sibuk ceramah di mesjid bahkan keluar Padang melulu demi ambisi nyagup, tapi maksiat meraja lelah di Padang di Adiam, papar ketua DPD Gerindra Sumbar ini. Baka juga, Gerindra Kesohibul, kami tak dikti soal cawagup DKI, silakan pilih satu nama Tifatul pun heran karena Andrey mengarahkan perdebatan hingga urusan wali kota Padang. Dia ganti menyinggung soal posisi, wakil gubernur, kami protes soal Natuna bung, ik diklaim Cina. Situ alihkan isu ke mana dua, diskusi ik nyambung dong. Ini soal NKRI, soal harga diri bang samas, bukan soal wagupik, pepesan kosong, itu. Tolong bedakan masalahnya, ujar Tifatul. Kericip tadi dikerahkan untuk siaga mengamankan laut Natuna, antara keperi Cerman, Cerman, balas-balasan cuitan tidak hanya terjadi di kolom reply berita Luhut. Tifatul juga sempat mengunggah tautan berita komentar Hanura tentang sikap Prabowo soal Natuna. Berita itu berjudul, Kapal Cina masuk Natuna, Hanura teringat Prabowo garang soal kedaulatan, kata beliau Cina itu sahabat mas. Makanya, tulis Tifatul. Baka juga, Prabowo kul hadapi Cina soal Natuna, Dahnil jelaskan prinsip defensif ternyata, unggahan Tifatul itu juga dikomentari Andrei. Apa komentarnya? Andrei merasa Tifatul nyinyir ke Prabowo. Dia kembali menyinggung soal wali kota Padang, ustatif sembiring dokter pada nyinyir sama paket Prabowo. PLG itu di kota Padang ik, wali kotanya kader PKS. Karaoke ilegal ik, jualan miras begitu banyak. Kemana wali kotanya kok diam aja? Wali kotanya JGN sibuk ceramah pencitraan keluar kota mau nyagu aja. Lupa urus maksiat di Padang, ungkap Andrei, bakal juga, Dahnil respons sorotan PKS ke Prabowo, modus mendaun rade menahan selain saling reply. Andrei menulis cuitan terpisah soal Tifatul. Dia berencana menemui langsung Tifatul untuk bicara soal sikap Prabowo saat pembukaan masa sidang DPR pada 13 Januari 2020, 1. Paket PIV sembiring YTH, TGL 13 Januari waktu paripurna at DPRI, siakan datangi BPK di kursi, siakan jelaskan apa ik dilakukan paket Prabowo selama menjadi menahan termasuk soal Natuna. Beliau tidak lembek, nanti siakan jelaskan semua LGS ke bapak. Pak PPS itu paham Leiden Islijaden, tulis Andrei, 2. Paket Tifas Semiring YTH, BPK mungkin mengalami ik disebut, blessing of unknowing, sedang paket Prabowo mengalami, suffering of knowing, tunggu TGL 13 Januari ya. Siakan jelaskan LGS face to face agar paham. Kadang semuanya TDK bisa diungkap ke publik demi NKRI. PLG JGN bolos, tangan dikatup. Sambungnya, anggota fraksi Gerindra Andrei Rosyade, do istimewa, Tifat Tul kembali membalas cuitan Andrei. Dia mempertanyakan kenapa dianggap menyebut Prabowo lembek. Mantan menkominfo itu juga merespons ajakan Andrei bicara saat sidang paripurna DPR. Mas, ik bilang PS lembek itu siapa? Pernyataan saya di mana? Ik saya komen itu LDP, kok situ ik kebakaran jenggot? Paripurna itu bukan forum dengerin jenengan. Mau diskusi, kita cari waktu. Jadi sumbu pendek begini yaa, wajah tersenyum dengan matu disipitkan, tulis Tifat Tul. Andrei pun tetap berencana bertemu Tifat Tul langsung, tunggu aja, nanti saya akan kasih tau langsung. Supaya pak Tif tau. Saransh kalau mau protes. Bikin pernyataan resmi di DPR JGN Main Medsos. Jawabnya, IMK May, Natuna Prabowo Subianto Grindra PKS.